Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan review penggunaan mesin rotary dryer pertama spesifikasi produk kita memakai material stainless steel dengan ketebalan 2 mili kemudian ini sistemnya adalah sistem statis jadi ada dua sistem mesin rotary dryer pertama adalah sistem kontinus inputnya disini nanti outputnya ada di ujung nah yang ini adalah mesin rotary dryer statis inputnya disini, cloudnya di tengah jadi tidak langsung keluar di ujung tapi bisa kita setel waktu yang kita inginkan berapa menit, berapa jam di dalam sehingga ketika waktu itu terpenuhi maka dia bisa kita keluarkan dari outputnya mesin rotary dryer ini dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis jadi kalau ini dengan spesifikasi panjang 2 meter maka ketika kita kasih kontrol otomatis dia tidak keluar dari ujung tapi di tengah kita sesuaikan waktunya disini kita mau 10 menit bisa, mau 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam bisa pada umumnya rotary dryer yang kontinus dengan panjang 2 meter ini kurang kering jadi harus ditambah lagi 2 meter, jadi total 4 meter kalau 4 meter masih kurang kering, ditambahkan lagi bisa 5 meter, 6 meter, 7 meter dan seterusnya supaya bisa kering dan lebih lama di dalam maka keunggulan mesin rotary dryer ini tidak butuh panjang tapi cukup dengan 2 meter material dari dalam berputar sampai ujung dan akan kembali lagi dari sana kembali lagi kemudian sampai sini juga akan kembali lagi terus sehingga lama di dalam tabung tidak perlu panjang sehingga tidak makan tempat tidak perlu biaya besar dan yang jelas hemat ya, hemat waktu, hemat material, dan hemat tempat itu keunggulan produk rotary dryer punya OD Mesin Tani terus cara penggunaan adalah kita setel waktunya dulu waktu yang kita inginkan 15 menit, kita arahkan jarum ke arah 15 menit 20 menit, setengah jam, kita arahkan jarumnya sesuai dengan yang kita inginkan kemudian kita nyalakan kita off, kita on kan ya, disini ada auto kita klik dan nanti kurang lebih 5 menit kita sudah berputar dia akan otomatis kembali lagi kita berputar lagi kita berputar lagi kita berputar lagi kita berputar sampai waktunya yang tidak tergeda maksudnya tidak tergeda maksudnya tidak tergeda maksudnya terdiri dari ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk kemarin ada pembeli untuk begitu pemakut bisa dan berhasil untuk mengeringkan mati, jadul, keberlelian dan bikin jadul lain yang bisa untuk mengeringkan biji cengkek untuk mengeringkan tepung tepung-tepung tatian, tabiatan, tepung sagu dan semua jenis tepung bisa dengan memakai produk rancat PRP sekali lagi ini kemudiannya adalah dilengkapi dengan kontrol otomatis sehingga kemudiannya waktu lebih lama bisa kita bisa tumpukan dengan sistem kontrol otomatis itu tidak perlu motori daerah yang panjang kita perlu lagi sudah dilengkapi dengan kontrol otomatis bisa berputar sekarang merata juga kemudian ini adalah korang input yang memasihkan barang kita lewat sini barang kita masukkan ke dalam kita pula inputnya yang kita masukkan ini hari nanti tadi kita coba motor kemudian kemudian suhu thermometer untuk melihat suhu sekarang sistem perputarannya kita menggunakan rim ya berarti ini tidak terlalu bising kalau yang lain kita menggunakan nantai sehingga suaranya lebih tinggi sekali suara suaranya berbeda tapi itu masih suara kompornya kita menggunakan kompor blower ini kompor utama jika kompor utama ini masih kurang keren maka kita tambahkan lagi kompor yang dibawahnya untuk membakar plaknya kenapa seperti ini supaya mempercepat proses pengeringan jika kita menggunakan kompor blower membutuhkan waktu 30 menit maksudnya ketika kita tambahin dengan kompor di bawahnya waktu bisa cuaca ini maka lebih cepat bisa 15 menit kemudian di sini juga dilengkapi dengan pengen lihat sampel kita lihat sampel bagaimana sudah kering atau belum matrianya sudah kering atau belum bisa bisa nanti kita masuk terus kita tarik kita lihat maksudnya jadi kalau masih kurang kering kita lanjutkan waktu nya lagi kita tarik nanti atasnya pelan bisa kita lihat sudah kemudian video terlebih yang saya jelaskan silahkan jangan maaf Assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati